Setelah 52 tahun lamanya mereka berpisah, darah puspita kembali dalam satu panggung membawakan lagu Surabaya diiringi band Fleur. Indonesia akan segera punya film pertama animasi berjenre horror berjudul Diari Kemala. Seorang desainer tanah air yang konsisten menggunakan wastra Indonesia sebagai bahan baku produk fashionnya, mendapatkan penghargaan Genius of Johnny Versace Awards. Dialah Jenny Johana Kansil. Showbiz, Minggu 23 Oktober, live jam 8 pagi. Terima kasih telah menonton!